Pemirsa Tengah memesan ojek online, seorang pelajar menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya ini aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan pelaku jamret melancarkan aksinya di jalan HBR Motik, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku beraksi saat melihat korban yang tengah fokus bermain ponsel. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku hingga mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Menurut keluarga, korban merupakan seorang pelajar yang tengah menunggu ojek online. Saya lewat di jalan ini, emang biasa saya lewat kalau pagi mau berangkat kerja. Nah, tiba-tiba ada anak sekolah lari gitu, katanya hape saya bang, hape saya, kayak gitu. Kemana ada dua orang pelaku yang naik motor, tapi nggak terlalu jelas, saya nggak terlalu jelas lihat motornya apa, pelaku-pelaku apa, saya nggak terlalu lihat jelas. Yang penting mereka udah kabur terus anak itu ngejar-ngejar dari belakang. Datang dari arah Sunter, jadi dia dari Sunter mau ke arah Kemayoran. Hari ini korban telah melaporkan kasus penjabretan ini ke aparat Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Ainyus Maborka. Iya, ini kita harus ekstra hati-hati dimanapun, kapanpun, karena memang penjabretan ini bisa terjadi kapan saja ketika ada kesempatan datang. Iya, dan kita juga sebenarnya tidak hanya pelajar ya, entah itu orang dewasa, ini juga kalau misalkan di pinggir jalan usahakan tidak mengeluarkan ponsel. Kalaupun ingin memesan ojek online, iya diusahakan sebelum kita ke depan jalan, itu kita sudah memesan terlebih dahulu. Jangan sampai kita yang menciptakan peluang untuk adanya tindakan kejahatan gede. Mampir. Mampir.